Maskapai penerbangan Amerika Serikat, Airlines for America mengeluh kepada pemerintah. Pihaknya mengaku rugi karena tak diizinkan melewati Rusia saat penerbangan ke Asia. Hal ini terjadi sebagai akibat dari sanksi yang dijatuhkan Amerika sendiri kepada Rusia. Airlines for America memperkirakan jumlah kerugian yang dialami mencapai 2 miliar dolar per tahun. Kerugian ini terjadi karena maskapainya terus kehilangan jumlah penumpang. Selain itu, maskapai juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar. Pasalnya, rute penerbangan untuk menuju Asia lebih jauh jika tak melewati Rusia. Di satu sisi, Airlines for America merasa iri dengan maskapai penerbangan asing. Sebab mereka tetap diperbolehkan untuk melewati wilayah udara Rusia. Di antaranya Air India, Emirates, dan China Eastern Airlines. Dengan rute penerbangan yang pendek, maka penggunaan bahan bakar juga lebih hemat. Menanggapi masalah ini, jurubicara Airlines for America, Marley Collier, membuat usulan kepada pemerintah. Pihaknya ingin maskapai asing yang terbang melintasi Rusia tidak berangkat, mendarat, atau transit di bandara Amerika. Menurut Collier, tindakan ini perlu dilakukan demi keadilan bersama. Terima kasih telah menonton!